Menurut Bupati Sintang, Jarod Winarno, bahwa setiap rakyat memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya, serta memilih sesuai hati nuraninya dan memilih yang terbaik. Jika ada yang menghalangi dan mengganggu pilihan rakyat, baik berupa intimidasi, persekusi, dan termasuk manipolitik, Jarod menegaskan harus dilawan. Begitu juga dengan hoax dan ujaran kebencian juga harus dilawan, agar masyarakat betul-betul memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Dan tentunya terwujudlah suara rakyat adalah suara Tuhan, atau biasa dikenal dengan istilah Fox Populi, Fox Dei. Jadi setiap rakyat diberi kesempatan untuk memilih sesuai hati nuraninya, sesuai pilihan dia terbaik. Ada hal yang bisa mengganggu pilihan rakyat seperti intimidasi, persekusi, kemudian lagi manipolitik, tiga hal tersebut harus kita lawan. Hoax, ujaran kebencian harus kita lawan, supaya betul-betul kita memilih sesuai dengan hati nuraninya kita semuanya. Terwujudlah suara rakyat adalah suara Tuhan. Dari Kabupaten Sintang, Zenpon TV memberitakan. Terima kasih telah menonton!